Kementerian Agama Kabupaten Pati mengadakan dialog lintas agama bertema moderasi beragama sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dialog tersebut melibatkan para tokoh agama, FKUB, serta birokrasi di lingkungan Pemkap Pati bertempat di salah satu hotel di Pati Rabu Pagi. Dialog lintas agama itu untuk memahamkan perbedaan keyakinan dan kembali untuk memupu komitmen kebangsaan. Sehingga perlu dibangun saling menghormati dan saling toleransi prinsip komitmen kebangsaan itu agar tetap terjaga. Kepala Kantor Kementerian Agama Pati Ali Arifin mengatakan kegiatan ini sekaligus menggali informasi dari narasumber yang dihadirkan untuk membangun komitmen kebangsaan, persatuan, toleransi, dan saling menghormati agar terjaga. Salah satunya melalui moderasi cara beragama dan keberagamanya. Kita akan mempunyai tanggung jawab untuk merawat komitmen kebangsaan itu sehingga kami perlu duduk bersama lintas agama itu para tokoh kita undang. Artinya kita biar silaturahim dan gelir di dalam sama-sama memahami perbedaan itu. Sehingga memang merupakan kenisayaan yang memang ini memang Allah kalau dalam agama Islam itu ya menciptakan hambanya itu ya memang sudah berbeda-beda itu sehingga kita bangun, saling menghormati, saling menghormati, sehingga prinsip komitmen kebangsaan itu tetap terjaga. Intinya itu, intinya. Ali menambahkan, harapannya ke depan dari kegiatan tersebut bisa ditularkan kepada kelompok masing-masing. Karena mereka yang hadir merupakan representasi dari kelompok yang diwakili sehingga dapat terbangun kerukunan antara umat beragama yang solid termasuk dengan pemerintah. Untuk diketahui narasumber yang hadir dalam dialog tersebut yaitu Ketua FKUP Provinsi Jawa Tengah Kiai Haji Taslim Sahlan yang menyajikan materi Urgensi Moderasi Beragama, Tantangan dan Gerakan, dan dosen Iaian Kutus Prof. Dr. Andus Haji Ikhsan MAG dengan materi cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam konteks keindonesiaan. Tim Liputan, Cahaya TV